dan daerah yang terdampak Tadi saya sampaikan, 4 kabupaten kota terdampak ke bawah bumi dan tsunami 1 kota Palu, 2 kabupaten Tunggala, 3 kabupaten Psigi, dan 4 kabupaten Parigi Mutong Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kawal memerintahkan agar bupati dan wali kota di 4 kabupaten kota tadi segera menetapkan status tangkap darat agar ada kemudahan akses sehingga penanganannya bisa dilakukan secara cepat nah, hingga saat ini yang bisa kita akses komunikasi meskipun terbatas hanya di kota Palu sedangkan kabupaten Tunggala kabupaten Sigi dan kabupaten Parigi Mutong belum ada laporan secara terus-menerus dan komunikasi masih lumpuh listrik masih padam sehingga menyebabkan aktivitas lain terganggu 3 kabupaten belum dapat melaporkan secara intensif kita tidak tahu secara pasti bagaimana dampak bencana yang ada di sana bagaimana penanganan dan sebagainya bagaimana penanganan dan sebagainya